Selamat Paskah Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Atas penyertaanmu dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Ya Bapak, kami mohon pertolonganmu agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabdamu sebagai bekal perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami dari sikap tinggi hati, merasa tahu dan sombong. Dampingilah kami agar kami bisa mengatasi segala tantangan dan godaan yang akan menyulitkan kehidupan kami. Semua ini kami tunjukkan sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kisah para rasul, bab 4, ayat 13 sampai dengan 21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar dihadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Sebab engkau telah menjawab aku Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Kekala berdikasih setianya Tuhan itu kekuatan dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Suara sorak-sorai dan kemenangan Terdengar di kemah orang-orang benar Aku bersyukurlah kepada Tuhan sebab engkau telah menjawab aku Tangan kanan Tuhan melakukan keberkasan Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan Tuhan telah menghajar aku dengan keras Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut Aku bersyukurlah kepada Tuhan sebab engkau telah menjawab aku Bukakan aku pintu gerbang kebenaran Aku hendak masuk ke dalamnya Hendak mengucap syukur kepada Tuhan Inilah pintu gerbang Tuhan Inilah pintu gerbang Tuhan Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya Aku bersyukur kepadamu Sebab engkau telah menjawab aku Dan telah menjadi keselamatanku Aku bersyukur kepadamu Sebab engkau telah menjawab aku Haleluya 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 Inilah Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15 Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya Mereka tidak percaya Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari para murid Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain Kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya Lalu Yesus berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Demikianlah Sabda Tuhan Setia dan percayalah Engkau akan dikuatkan Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo Bapak Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sebelum tahun 80-an ada sebuah lagu berjudul Dingin Dipopulerkan oleh Hetikus Indang Dalam lagu itu ada kalimat yang sangat menarik Dan kiranya relevan dengan permenungan kita hari ini Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia Kau janjikan sepatuku dari kulit rusa Tapi janji tinggal janji Bulan maduku sendiri Tapi janji tinggal janji di bibirmu Janji yang hanya sekedar janji Tanpa ada bukti menjadi sangat tidak bermakna Bahkan membuat kecewa Atau menyakitkan hati orang yang menerima janji Anak muda sekarang punya istilah PHP Pemberi harapan palsu Janji menuntut bukti Janji membutuhkan perbuatan nyata Bukan hanya sekedar kata-kata Agar janji itu memiliki makna Dan dapat dipercaya Selama bersama para muridnya Yesus memberikan janji Memberikan harapan kepada para murid dan pengikutnya Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Yohanes 14 ayat 1 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Lukas 23 ayat 43 Bahkan setelah bangkit pun Yesus masih memberi janji kepada para muridnya Tetapi sekarang pergilah Katakanlah kepada murid-muridnya Dan kepada Petrus Ia mendahului kamu ke Galilia Di sana kamu akan melihat dia Seperti yang sudah dikatakannya Kepadamu Pernahkah Yesus ingkar janji Tidak Yesus tidak pernah ingkar janji Semua janji-janji yang pernah dikatakannya Telah dan akan dipenuhi Beberapa kali Yesus menampakkan diri Kepada para muridnya Dimaksudkan agar mereka memiliki Kepercayaan dan keberanian Untuk menjadi saksi Seperti diperintahkannya Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Itu adalah bukti Bahwa Yesus Tidak meninggalkan Para murid Dalam kesendirian Dan kesulitan Ketika para murid Terus mengurung diri Dan mengunci diri Setelah kematiannya Mereka tidak dibiarkan Berada dalam Kesendirian Dan ketakutan Yesus perlahan Setahap demi setahap Meyakinkan mereka Dan menguatkan mereka Agar mereka Memiliki keberanian Untuk mewartakan Kabar keselamatan Pertama-tama Yesus menampakkan diri Kepada Maria Magdalena Wanita yang sangat Mengasihi Yesus Setelah itu Maria Magdalena Memberitakan kepada Para murid Kemudian Yesus Menampakkan diri Kepada kedua orang murid Yang sedang berjalan Meluju ke Emmaus Yesus berharap Melalui mereka Para murid Sungguh percaya Bahwa Yesus Telah bangkit Tidak dicuri orang Dua kali Para murid Mendengar pewartaan Bahwa Yesus Telah bangkit Ternyata Tidak membuatnya Pulih Kepercayaan mereka Mereka tetap Tidak percaya Bahwa Yesus Telah bangkit Akhirnya Tuhan Yesus Sendiri Menemui Kesebelas murid Sambil menekur Kedegilan hati Dan ketidakpercayaan Mereka Perjumpaan itu Akhirnya Mengubah Sikap hidup Para murid Mereka Mulai Berani keluar Untuk Mewartakan Dan bersaksi Atas nama Yesus Yang telah Bangkit Dari kematiannya Mereka Tidak memiliki Rasa takut Lagi Karena roh Kudus Menyertai Mereka Hal itu Nyata pada Petrus Dan Yohanes Saat mereka Dihadapan Mahkamah Agama Mereka Berani Mengatakan Silakan Kamu putuskan Sendiri Manakah Yang benar Dihadapan Allah Taat Kepada Kamu Atau Taat Kepada Allah Sebab Tidak Mungkin Bagi Kami Untuk Tidak Berkata Kata Tentang Apa Yang Telah Kami Lihat Dan Telah Kami Dengar Mereka Memiliki Keyakinan Yang Kuat Karena Yesus Sendiri Yang Menegur Mereka Dan Sekaligus Membuktikan Janji Janjinya Yang Telah Dinyatakan Kepada Mereka Bagaimanakah Kita Apakah Kita Memiliki Kepercayaan Seperti Para Murid Apakah Kita Sungguh Mempercayai Yesus Dan Berani Menjadi Saksinya Dalam Seluruh Hidup Kita Semoga Sabda Yesus Yang Baru Saja Kita Dengar Dan Renungkan Menjadi Penguat Bagi Kita Untuk Tetap Setia Dan Taat Kepada Yesus Agar Kita Semakin Dikuatkan Dan Memiliki Keberanian Untuk Bersaksi Bahwa Yesus Lah Juru Selamat Kita Dimanapun Kapanpun Dan Dalam Situasi Apapun Mengakhiri Renungan Pagi Ini Mari Kita Senandungkan Kutipan Lagu Berikut Ini Agar Iman Kita Semakin Diteguhkan Tuhan 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 Pernah Janji Langit Selalu Biru Tetapi Dia Berjanji Selalu Menyertai Tuhan Tak Pernah Janji Jalan Selalu Rata Tetapi Dia Berjanji Berikan Kekuatan Jangan Pernah Menyerah Jangan Berputus Asa Mujizat Tuhan Ada Bagi Yang Setia Dan Percaya Semoga Berkat Tuhan Selalu Menyertai Kita Marilah Kita Berdoa Yesus Yang Amat Baik Dan Makasih Terima Kasih Engkau Telah Menyertai Kami Untuk Merenungkan Sabdamu Hari Ini Para Murid Yang Setiap Hari Bersamamu Mendengarkan Ajaran Dan Melihat Perilakumu Ternyata Tidak Mudah Untuk Mempercayai Janji-janjimu Dan Mentaati Kehendakmu Pewartaan Oleh Teman-teman Sendiripun Mereka Tidak Dapat Mempercayai Di Saat Mereka Mengalami Kegelisahan Kecemasan Dan Ketakutan Berkat Sapaanmu Sendiri Mereka Sungguh-sungguh Dapat Membuka Mata Hati Dan Pikiran Mereka Mereka Percaya Bahwa Engkau Telah Bangkit Dari Kematian Dampingilah Kami Agar Selalu Memiliki Kepercayaan Kepadamu Semoga Sabda-sabdamu Yang kami Dengarkan Dan Renungkan Setiap Hari Semakin Menguatkan Iman Kami Untuk Mau Menjadi Pewarta Dan Saksimu Dalam Perjalanan Hidup Kami Jauhkan Dari Kami Rasa Takut Mengakui Engkau Sebagai Penyelamat Kami Ajarilah Kami Agar Kami Memiliki Kebijaksanaan Dan Kecerdasan Di Setiap Hal Dalam Sabda Tuhan Dan Jangan Biarkan Kami Menjadi Orang Yang Tidak Mengerti Sama Sekali Terhadap Kehendak Mu Sebab Engkau Lah Tuhan Dan Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Segala Masa Amin Dalam Nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin willing Kudus